Polisi tidak segerang-segerikan untuk menindak pelaku. Kalau sudah menyangkut masa depan remaja putri, karena itu adalah masa depan generasi bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kabar memaduah. Kali ini saya langsung bersama Bapak Kapol Kasajis Singkir yang berhubungan belakangan ini adanya kasus, kasus silah atau mencoba pemerintah kekuasaan Pak. Pak, kira-kira bisa dijelaskan Pak sedikit Pak terkait dengan peristiwa. Ya, ada beberapa peristiwa yang terjadi ya, mulai dari tahun lalu, 2022, kemudian 2023 ini ya. Yang pertama, adanya kasus peristiwa terhadap anak tiri ya, anak tiri ya. Ada juga oleh kakak ipar, abang ipar, terhadap adi ipar. Bahkan ada juga oleh keluarga. Jadi, beberapa kasus ini terjadi, memang salah satu faktor penyebabnya adalah pertama, menggunakan faktor ekonomi juga. Faktor ekonomi sehingga si pelat ini melakukan pelanipiasan terhadap keluarga di dalam rumah ya. Ini adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga ya. Kemudian juga, pastinya teori kejahatan menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan. Iya. Jadi, ada niat, ada pelaku, dan kesempatan. Kesempatan ini juga menjadi peluang besar untuk sepelaku melakukan pembuatan kejahatan. Jadi, salah satu upaya-upaya dari orang di dalam rumah tentunya harus lebih mempersempit ruang gerak terhadap kesempatan itu ya. Ini juga sering terjadi ya. Kadang-kadang si ibu ya sedang keluar ya, membiarkan kondisi itu terjadi ya. Nah, ini juga jadi permasalahan juga bagi dalam rumah tangga itu ya. Tetapi, saya kira perlu juga pemahaman ya. Pemahaman yang kuat dari orang tua, dari ibu, terhadap anak-anak perempuan ya. Agar lebih waspada ya. Karena kejahatan sekarang itu tidak lagi terjadi oleh pelakunya dari orang luar. Orang dalam ini sekarang, orang dalam sendiri sekarang ini banyak terjadi. Contohnya beberapa kasus yang tadi saya sebutkan tadi ya. Pemahaman agama ya, pemahaman agama juga saya kira ini penting ya. Penting menjadi fondasi yang kuat dari rumah tangga ya. Rumah tangga, bagaimana para imam di rumah ya, pastikan memahami ya, tentang mengingkatkan keimanan kepada dalam rumah tangga ya. Ini juga penting ya. Jangan sampai, karena ini adalah pilar negaraan rumah tangga itu adalah keimanan juga. Ya, saya kira kalau itu semua diperkuat dengan hal-hal itu, ya minimal mengurangi lah daripada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan dalam rumah tangga ya. Selanjutnya adalah tempat. Tempat ini menjadi objek ya. Menjadi objek ya, tempat rumah-rumah kosong ya. Ataupun rumah-rumah yang gelap. Ini juga menjadi salah satu modus pelaku ya untuk melakukan hal-hal ya. Melanjatkan aksinya. Ini juga kita ketemu beberapa kali, tempatnya ada di dapur mungkin ya, tempat yang gelap. Di tempat-tempat yang tidak diketahui orang. Ini adalah modus-modus dari pelaku ya. Mencari kesempatan, peluang di mana, orang tidak tahu ya. Ini adalah salah satu tempat yang menurut kami adalah yang sering digunakan oleh pelaku ya. Selanjutnya juga perlu pemberian pemahaman, Kepercayaan diri kepada anak-anak. Terutama anak putri ya, remaja putri ya. Tidak juga menurut kemudian remaja putra ya. Remaja putri ini diberikan pemahaman, diberikan keberanian dia untuk mengatakan tidak ataupun untuk melaporkan apabila hal itu terjadi pada dirinya ataupun kepada temannya. Karena kadang-kadang korban, si korban ataupun teman korban itu tidak berani untuk menyampaikan. Takut dimarahi oleh ibunya, takut dibully mungkin sama teman. Nah ini juga harus diberikan keberanian mereka untuk menyampaikan, untuk melaporkan hal tersebut sehingga kami dari pihak kepolisian ini bisa menindaklanjuti ya. Terkadang laporan-laporan yang kami terima itu seperti teori gunung es. Teori gunung es itu di mana di atasnya saja yang nampak kelihatan. Tetapi mungkin kasus ini banyak terjadi. Banyak terjadi dan tidak diberani laporkan. Dan number-nya banyak mungkin ya Pak. Angka kriminalitas yang tidak dilaporkan itu mungkin banyak. Nah ini juga problem juga ya. Sedangkan kadang-kadang apabila polisian juga tidak bisa mengetahui secara utuh semua permasalahan yang ada di masyarakat. Mungkin saja ini adalah kasus yang berani dilaporkan. Tapi mungkin kasus yang tidak dilaporkan itu mungkin polisian tidak bisa mendeteksi. Tidak karena begitu banyaknya kejadian. Pada intinya si korban harus berani lah untuk melamporkan kalau memang ada peristiwa ya. Ya benar. Jadi kira-kira kalau menurut kepolisian kita akan menurut Pak Atur terjadinya ini. Apakah ada Pak Atur dan salah menggunakan HP Android sehingga ini timbul hasrat para pelaku? Ya. Kita pahami bersama ya bahwa kemajuan teknologi di era 4.0 ini ya. Di era revolusi industri yang begitu all of things menggunakan internet. Tidak ada lagi sekarang masyarakat yang tidak tahu tentang kondisi yang saat ini terjadi ya. Sekarang semua sudah mengetahui dengan sistem handphone Android ya. Sehingga ini juga permasalahan baru ya. Dan ini sudah dipelajari oleh Rusia bahwa begitu banyaknya situs-situs mungkin yang tidak semuanya bisa terblokir oleh Kementerian Kok Info ya. Sehingga masih banyak celah-celah pornografi, pornoksi ya di dalam internet. Sehingga ini juga kadang-kadang begitu mudahnya masyarakat untuk melihat, untuk mengetahui ya pornoaksi, pornografi yang ada di media sosial ya. Sehingga ini juga menjadi pengaruh besar terhadap tindak kriminalitas terutama pelajaran seksual. Saya kira ini sangat mempengaruhi ya. Akhirnya teknologi saat ini dengan adanya lat komunikasi yang canggih dan mudah didapat ya. Dengan hanya membeli kuota mungkin ya. Ataupun bisa mengikut di wifi-wifi yang terdapat ya kan. Apalagi saat ini wifi-wifi ada di desa-dasa. Wifi public address sekarang begitu gampangnya ya. Wifi public itu sekarang sudah ada di desa-dasa. Jadi kita ketahui bersama tidak ada lagi resa tertinggal saat ini. Karena semua internet sudah masuk semua sampai di prosok-prosok. Nah sehingga sekarang itu dengan mudah kalau tidak diberikan pendampingan terhadap penggunaan handphone ini ya. Ataupun tidak adanya peran dari pemerintahan desa, pemerintahan daerah untuk bagaimana memberikan penggunaan yang baik, yang lebih positif terhadap penggunaan internet ini ya maka terlaku-terlaku ini saya kira sedikit banyaknya terpengaruh oleh lat komunikasi yang saat ini. Terakhir ini ya dengan adanya peristiwa seperti ini. Imbuannya dari kepolisian terhadap orang tua, terhadap orang tua, yang menyalahgunakan sehingga ini berdampak ya pertama dulu masa depan anak-anak, kemudian ya masa depan pelaku, masa depan pelaku itu kalau memang nanti dia melakukan seperti itu ya tentu tempatnya itu dijerujilisim. Jadi harapannya dan ingin kepada orang tua tadi, kepada yang ingin melakukan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa tindakan kepolisian itu ada tiga ya, pertama preemptive, preventive, dan progressive. Preemptive saya kira peran dari orang tua sangat dominansi. Bagaimana mencegah, menangkal ya, sebelum kejahatan itu terjadi. Bagaimana caranya yang harus lebih dekat, bagaimana orang tua itu harus bisa dekat dan komunikasi dua arah yang efektif terhadap si anak. Jadi anak itu jadikanlah dia teman kita, sahabat kita ya, sehingga dia berani untuk menyampaikan apa yang menjadi kesan dia. Intinya jangan terlalu dimanjakan, karena... Ya, 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 artinya ini kita berbicara kepada korban ya, kepada calon-calon pelaku juga saya kira perlu kita awasi ya. Siapapun ya, karena ternyata pelaku ini bukan saja dari orang luas saat ini. Orang dalam sendiri bakal menjadi pelaku ya kan. Nah maka itu kita juga harus mendakuni ya, orang yang sangat dekat dengan kita ya. Ya, dan faktor broken home juga saya kira kasus perceraian yang tinggi juga mempengaruhi ya. Nah ini juga yang harus kita waspada. Kemudian yang kedua adalah tindakan kepolisian yang kedua adalah preventive, pencegahan. Pencegahan ini polisi juga seling melakukan himbawan ya, himbawan-himbawan bahkan ada jumat curhat dan sebagainya ya. Saling bertukar pikiran dengan masyarakat. Nah ini salah satu wadah saya kira masyarakat bisa menyampaikan apa isi hatinya ya, bagaimana untuk mencegahnya, bagaimana untuk melaporkannya ya. Sekarang polisi saat ini cukup bersahabat dengan masyarakat. Polisi sudah mulai menjauhkan image bahwa polisi yang ditakuti masyarakat. Saat ini sudah polisi harus bisa berkolaborasi, berkomunikasi yang baik ya, untuk menampung apa yang menjadi permasalahan masyarakat. Saya kira udah jamannya sudah terbuka sekali sekarang, masyarakat sudah bisa mengkritisi, bahkan masyarakat juga bisa melakukan, bisa menyampaikan. Baik melalui alat komunikasi yang ada di kepolisian maupun dengan datang langsung di kantor ya. Itu yang kedua, kemudian yang ketiga adalah represif tadi tindakan perekatan hukum ya. Polisi tidak sedang-sedangkan ya, untuk menindak pelaku. Kalau udah menyangkut masa depan remaja putri ya, karena itu adalah masa depan generasi bangsa kita ya, itu juga kita harus melakukan tindakan upaya hukum. Upaya hukum yang sesuai dengan aturan perekatan. Memudang kekasan dalam rumah tangga, memudang kekasan dalam rumah tangga. Saya kira ini tiga hal ini, dan yang pasti kita selalu memberikan himbauan, dan juga tidak persemburannya untuk kita melakukan tindakan terhadap para pelaku-pelaku. Terutama kekasan dalam rumah tangga, memudang pelajaran sesuai berat. Saya kira seperti itu. Sedara, itulah perbincangan kami dengan Bapak-Bapak Pohos Sajir Singkir. Seperti yang saya kutip tadi, ya diharapkan kepada korban ataupun orang tua, jangan segan-segan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.